Saatnya melihat isi kotak cerita. Skipper sebagai pesulat, ajaib sekali. Coba lihatlah, para hadirin sekalian. Karena Skipper si hebat akan menampilkan trik-trik terhebatnya. Ehm, Skipper, aku tak yakin itu ide yang... Lihatlah ini. Bagus. Astaga, aku tidak akan menang acara bakat dengan trik ini. Mereka akan memberikan hadiahnya pada Jessica. Lagi. Terima kasih, terima kasih. Aku tidak pantas menerima ini. Tidak, kau benar. Aku pantas. Seandainya aku sebagus Nicky si hebat. Ya, kenapa kau meminta untuk mengajarimu? Apa kau gila? Dia tinggal di London. Ya, tapi ingat kendaraan baru Barbie. Stacey, kau jenius. Dengan helikopter baru, aku bisa cepat sampai ke sana. Untung kau ikut kursus menerbangkan helikopter di kem musim panas. London, kami datang. Nanti bawakan aku ke sampel. Tidak, aku tidak percaya akan bertemu Nicky si hebat. Semoga dia bisa membantuku. Aku gugup akan bertemu idolaku. Ku dengar kau butuh bantuanku. Nicky si hebat. Namaku Skipper dan aku penggemar terbesar. Tidak ada waktu untuk sanjungan, sayangku. Ada yang harus kita lakukan jika kau mau memenangkan acara bakat itu. Terima kasih. Baiklah, kurasa kita akan butuh lebih banyak bantuan. Aku akan mengizinkanmu meminjam lemari ajaib. Dan kau hanya perlu menghitung. Satu, dua, tiga. Lakukan lembayan ajaib. Dan ini dia. Berhasil. Terima kasih, Nicky. Semua orang di acara bakat akan menyukainya. Pastikan saja kau tak melenyapkan orang sungguhan. Tenang saja, Nicky. Aku tidak akan cemaskan tirai warna til. Bukan, orang. Jangan melenyapkan orang. Benar. Jangan pengarahkan ini ke pelayan hantu. Tarun yang bagus. Terima kasih bantuanmu, Nicky. Jessica. Oh, lihat siapa itu. Skipper. Dan gadis lainnya yang tidak aku kenal. Kabarnya kau melakukan sulap juga. Aksiku ada kelinci putih, topi tinggi, dan kembang api. Aksiku ada lemari ajaib, sulap, Stacey, dan lebih banyak sulap. Kini memasuki panggung Skipper si Hebat. Itu isyaratmu. Semoga berhasil. Kau akan membutuhkannya. Dan kini mempersembahkan Skipper si Hebat. Untuk trik pertama kami, aku akan melenyapkan Stacey. Tunggu. Apa? Ehm, Skipper. Simsalabim. Abracadabra. Lanjutkan sulapnya. Iya, beres, Pak. Satu. Dua. Tiga. Tadam. Wow. Kini aku akan mengembalikannya. Satu. Dua. Tiga. Maaf soal itu. Sepertinya trik sulap akan diselesaikan setelah istirahat. Stacey, kini kau bisa keluar. Stacey, ayolah Stacey. Ini tidak lucu. Itu aneh. Hei, ada apa itu? Wow. Wow. Di mana aku? Selamat datang di Fiji. Fiji, bagaimana aku bisa sampai di Fiji? Itu persis seperti ucapan gadis satunya saat dia tiba. Itu pasti adikku, Stacey. Tahu di mana aku bisa menemukannya? Tentu saja. Ikuti aku. Oh, aku merasa sangat jahat. Stacey pasti tersesat. Putus asa dan... Tolong tambah kelapanya. Kelapa? Skipper, kau di sana. Ini sungguh gila. Aku masuk ke lemari ajaib lalu hukum. Ayo. Istirahat hanya tersisa beberapa menit lagi. Tapi bagaimana kita akan kembali? Pertanyaan yang bagus. Aku tahu. Niki, Niki, Niki si hebat. Keluar dan bantulah dengan takdir ajaib kami. Skipper, aku sudah coba mengingatkanmu. Lemari ajaib tak bisa digunakan untuk melencapkan olah kesungguhan. Oh. Iya, kini itu masuk akal. Maaf, Niki. Aku bersemangat memenangkan acara bakat. Aku bergegas pergi dan tidak mendengarkan. Oh, kawat. Istirahat tinggal satu menit lagi, Skipper. Jangan khawatir. Niki akan menyelesaikannya. Ikuti aku. Satu, dua, tiga. Lakukan sulap. Lihat sulap. Sulap-sulap. Munculkan kebali Skipper dan Stacey. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tapi, aku mau melakukan satu trik sulap lagi. Apa itu? Membawa pesulap hebat kalian yang berikutnya ke atas panggung. Lihatlah. Wow. Bagaimana kita sampai di sini? Silahkan, Jessica. Lakukan sulap. Eh, baiklah. Jadi, siapa yang siap untuk acara sulap? Luar biasa. Dua pesulap itu pantas mendapatkan hadiah utama. Dan itulah kekuatan. Abraka-dabra. Abraka-hai. Segera kirim aku ke Vigi. Sulap. Kisah apa yang akan kalian ceritakan?